Di tengah perang yang semakin memanas, ada 9 negara Eropa yang akan memasok tank hingga senjata ke Ukraina. Mereka akan membackingi Ukraina untuk melawan Rusia. 9 negara tersebut diantaranya Inggris, Denmark, Republik Ceko, Estonia, Latvia, Lituania, Belanda, Polandia, dan Slovakia. Diketahui setiap negara berjanji akan mengirimkan senjata dari persediaan militernya. Denmark akan melatih pasukan Ukraina. Negara tersebut juga menyumbangkan atau membiayai bantuan militer senilai hampir 600 juta euro. Selanjutnya Republik Ceko yang mengamunisi kaliber besar, hovitser, dan pengangkut personel lapis baja. Republik Ceko juga akan meningkatkan pemeliharaan, perbaikan, dan kopasitas operasi. Kemudian Estonia yang akan memasok puluhan hovitser 155 mm FH-70 dan 122 mm D-30, serta ribuan butir amunisi artileri 155 mm. Selain itu Estonia juga menyumbangkan kendaraan pendukung untuk unit artileri, termasuk ratusan peluncur granat anti-tank Carl Gustav M-2 dengan amunisi total senilai 113 juta euro atau sekira 122 juta dolar AS. Estonia juga akan melakukan pelatihan untuk ratusan tentara Ukraina. Berikutnya Latvia dengan mengirimkan puluhan sistem pertahanan udara Stenger, portable, dua helikopter M-17, dan puluhan senapan mesin dengan amunisi. Negara ini juga mengirimkan beberapa puluh kendaraan udara tak berawat, dan suku cadang untuk hovitser M-109. Latvia juga melakukan pelatihan sekitar 2.000 tentara Ukraina dalam berbagai program. Selanjutnya, Lituania yang mengirimkan paket dukungan senilai 125 juta euro. Paket itu terdiri dari puluhan senjata anti-pesawat L-70 dengan puluhan ribu amunisi. Ada pula dua helikopter M-18 dengan total nilai penggantian sekitar 85 juta euro. Lituania juga mengirimkan 40 juta euro untuk pengadaan seperti anti-drone, optik, perangkat termovisual, dan drone. Selain itu, mereka juga menyumbangkan 2 juta euro untuk dana internasional di Inggris. Hal ini untuk membiayai proyek akuisisi persenjataan berat. Kemudian ada Polandia dengan mengirimkan senjata anti-pesawat S-60 dengan 70 ribu butir amunisi. Negara tersebut sudah menyumbangkan 42 kendaraan tempur infanteri dan paket pelatihan untuk 2 batalion mekanis. Polandia juga akan mengirimkan lebih banyak hoviser krab 155 mm dan berbagai jenis amunisi. Selain itu, ada Slovakia yang meningkatkan produksi hoviser, peralatan penjinak ranjau, dan amunisi. Mereka akan melatih tentara Ukraina dan memperluas kegiatan pelatihan. Berikutnya, Inggris yang baru-baru ini akan memasok Tank Challenger 2 dengan kendaraan pemulihan dan perbaikan lapis baja, termasuk senjata self-propered 155 mm AS-90 dan ratusan lebih kendaraan lapis baja. Inggris juga mengirimkan lusinan sistem udara tanpa awak lainnya serta 100 ribu peluru artileri. Untuk pertahanan udara, Inggris mengirimkan roket pemandu senjata, maksud kami sistem peluncur ganda. Bahkan, Inggris mengirimkan rudal pertahanan udara Star Stick dan rudal pertahanan udara jarak menengah. Untuk amunisi, Inggris memasok 600 amunisi antara Tank Brimstone dan suku cadang untuk memperbarui hingga 100 tank Ukraina serta kendaraan tempur infanteri. Inggris akan melanjutkan pelatihan tentara dan mengordinasikan dana internasional untuk Ukraina. Dana itu kini telah terkumpul hampir 600 juta pound sterling dengan para mitra negara. Selanjutnya, ada Belanda yang membantu melatih tentara Ukraina. Negeri kecil angin ini juga mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk melengkapi bantuan sistem pertahanan Patriot dari Jerman dan Amerika Serikat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!